Pemain ini berperan dalam kebangkitan Persib Bandung hingga di delapan laga terakhir Persib tak terkalahkan di Liga 1 2023. 2024. Kualitas pemain Persib ini sudah setara asisten pelatih Persib yang jago membakar semangat pemain. Termasuk di ruang ganti Persib. Sangat wajar kualitas pemain Persib ini sudah setara asisten pelatih Persib karena dia adalah salah satu legenda Persib Bandung yang masih aktif bermain untuk Persib. Pemain yang jago membakar semangat pemain Persib ini adalah Ahmad Jufrianto atau Jube. Dia adalah satu-satunya di skuad Persib saat juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015 yang saat ini masih bermain untuk Persib Bandung. Sedangkan rekan satu angkatannya di Persib yang musim lalu masih bermain untuk Persib, saat ini telah menjadi asisten pelatih Persib untuk posisi keeper. Ya, Ima Dewi Rawan yang sekarang menjadi asisten pelatih keeper Persib sebelumnya bermain selama 10 musim bersama Persib Bandung. Ahmad Jufrianto dikabarkan disiapkan untuk menjadi asisten pelatih Persib Bandung mendampingi Bojan Hodak. Besar kemungkinan, Ahmad Jufrianto harus pensiun terlebih dulu sebelum akhirnya bergabung dengan jajaran tim pelatih Persib. Saat ini, meski Ahmad Jufrianto tidak banyak mendapatkan waktu bermain di Persib, namun perannya masih sangat besar di Persib. Terutama memberikan motivasi kepada pemain Persib. Boboto kagum dengan sepak terjangnya menjadi motivator pemain Persib di ruang ganti Persib. Hal itu membuat Boboto kagum kepadanya Ahmad Jufrianto atau Bam Jube. Boboto lainnya juga sepakat jika Ahmad Jufrianto segera menjadi asisten pelatih Persib. Terima kasih telah menonton! Persib Bandung sangat menyesalkan tindakan sejumlah oknum pendukungnya yang memaksakan diri datang ke Stadion Dolora Bungtomo, Surabaya untuk menyaksikan pertandingan tandang melawan Persebaya, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Hal itu lantaran tindakan oknum tersebut melanggar regulasi tersebut telah mencoreng nama baik dan reputasi Persib dan Boboto. Penampilan dan prestasi Persib saat ini sedang dalam tren positif. Kenapa harus dicoreng oleh pelanggaran-pelanggaran regulasi seperti tindakan Boboto yang memaksakan diri datang ke Surabaya ini? Kata Fis Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat. Setiap menjelang pertandingan, baik kandang maupun tandang, Persib juga selalu mengingatkan dan menyosialisasikan aturan larangan pendukung tim tamu untuk datang ke Stadion Tim Tuan Rumah melalui berbagai platform komunikasi, dari mulai media sosial hingga laman resmi. Selain bakal mencoreng nama baik, serta reputasi Persib dan supporternya akibat pelanggaran yang terus berulang ini, Andang mengatakan, sanksi berupa denda pun bakal kembali diterima. Meskipun begitu, kita tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan teman-teman Boboto untuk tidak memaksakan diri datang pada pertandingan-pertandingan tandang Persib selanjutnya, selama aturan dan regulasi terkait larangan tersebut masih ada. Ini semua demi kebaikan bersama, tegas Andang. Persib akan melanjutkan perjuangannya dengan menjalani partai EW kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada tanggal 21 Oktober tahun 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!